Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rivina Doya Channel Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Aku mau berbagi tips atau inspirasi ke kalian semuanya Buat kalian yang bingung atau sedang mencari ide catering Dan harganya sangat murah meriah guys Ini seperti contoh, di bawah ini aku jual hanya 8 ribu saja Jadi kira-kira apa saja penuhnya, simak terus videonya guys Baik teman-teman, kita lanjut ya Jadi hal yang harus pertama kali teman-teman siapkan Itu tentunya wadahnya teman-teman ya Tempat untuk nasinya itu sendiri Dan disini teman-teman, aku menggunakan stereopom Nah ini ya, jadi stereopomnya itu khusus yang buat nasi Jadi ada ukurannya, dan ini ukuran yang sedang ya Jadi teman-teman ngomong saja ke toko Kalau memang cari, itu untuk nasi itu pasti dikasih yang kayak gini guys ya Ada juga yang kecil, tapi aku ini menggunakan yang standar Dan disini aku telatakannya ini Apa namanya ini Jadi tempat alasnya ini menggunakan daun ya teman-teman Jadi gak menggunakan kertas minyak Karena kenapa daun ini ya di samping rumah Ini khususnya yang ada di desa Bisa memanfaatkan daun Karena daun ini kita Kalau di desa gak perlu pilih ya Syukur-syukur punya tanaman sendiri Kalau enggak ya minta lah teman-teman Dan kita potong seperti ini guys ya Persegi seperti ini Dan kalau sudah dipotong ini semuanya Jadi tinggal ngasih nasi dulu guys ya Dan nasinya Aku menggunakan ukuran ini ya teman-teman Jadi harus ada cetakannya Gak usah terlalu besar Jadi ini sedang juga Gak terlalu besar Ini kurangnya apa ini ya Ini kurang tahu ukurannya Yang penting gak terlalu besar ya teman-teman Bisa teman-teman lihat nanti jadinya kayak gini Dan ini pun nanti isinya Gak full ya Jadi langsung saja aku isi dulu teman-teman Aku langsung isi dulu ya Untuk ininya Biar teman-teman bisa lihat Bagaimana untuk ukuran nasinya Baik teman-teman Jadi ini hasilnya Yang sudah dicetak nasinya Jadi gak terlalu besar ya Karena harganya juga sangat murah meriah Ini aku jual harga 8 ribu Kalau teman-teman harga 10 ribu pun Ini juga masih pantas lah teman-teman ya Karena ini ya Ini yang sebagian sudah dikasih lauknya Ada tahu Dan lauk intinya Ini kita menggunakan telur ya guys Dan telurnya pun Ini gak Sembaran kita Masak telur ya Karena ini kita buat crispy telurnya Dan ini juga lumayan Jadinya Semisal telur satu ini bisa jadi telur dua Kayak gitu ya Karena ini tekniknya ini Dibuat crispy telurnya Dan tambahannya lagi Ini menggunakan Tambahan terong gitu ya Terong Dan ini teman-teman Sebenarnya juga menu Dari salah satu Yang ada di Angringan Jajang Caruk ini Cuma kebetulan ini Kita pas libur Dan kita sudah Kedungnya Gupi ini Jadi kita Ya mau gak mau Harus kesini ya Teman-teman Untuk mempersiapkan ini Dan ini teman-teman Namanya Apa Sego Caruk ya Yang pakai telur Sebenarnya Sego Caruknya tuh banyak Ini ya Bisa teman-teman lihat disini Nah itu Sego Caruk ada banyak Ada yang bakar Pakai jomblo ngedet Dan ada telur crispy Harganya 10 ribu Aku jual guys ya Tapi Ini aku Karena pesen banyak Ini aku Kasih harga 8 ribu saja Dan kita lihat disini Teman-teman Ini Istri masih masak Telurnya Sekalian Dua wajan ya Biar cepat Karena Nah ini Yang belum Belum dimasak ya Jadi Bentukannya kayak gini Dan memang Tekniknya tuh Harus banyak Minyaknya ya Kayaknya teman-teman Jadi Bentuknya tuh crispy Iya Mami Dan ini juga Yang sudah jadi Tinggal nanti kita pindah Lajat saja ya Teman-teman Jadi gak banyak Kita hanya model tempe Apa Terong sama tahu ya Dan ini ya Teman-teman Untuk sambalnya Sambalnya ini terserah Teman-teman Karena ini kebetulan Ya pesen di Jajang Caruk Di Anggringan aku Jadi ya Ini sambal Caruk ya Kalau sambalnya Tia Terserah teman-teman Menggunakan sambal apa Kalau ini ciri khas disini ya Teman-teman Bebas teman-teman Terserah selera Yang penting Itu enak guys ya Jadi langsung saja Aku mau lanjutin dulu ya Teman-teman Dan untuk terakhir Teman-teman Sambalnya ini Taruh Seperti ini ya Jadi pakai plastik Cukup pakai plastik Es itu Yang kecil Ini bukan es ya Tapi dibawahnya es Yang seribuan itu Jadi cukup sedikit Gini aja ya Ini untuk sambalnya Jadi Praktis Dan gak butuh Biaya mahal Jadi 8 ribu Lumayan ini ya Teman-teman Ini pun 10 ribu Ini juga Lumayan Karena Sudah dapat telur Terong Dan juga tahu Dan juga sambal Ini ya teman-teman Jadi itu dulu ya Teman-teman Untuk Ide Menu cateringannya Semoga Dengan video singkat ini Bisa memberikan Inspirasi tambahan Buat kalian Yang mungkin Bingung Ya Atau sudah itu-itu saja Untuk menu cateringannya Ini bisa teman-teman Coba Dan Insyaallah Ini untung ya Teman-teman Meskipun harganya Sangat murah Meriah Seperti itu Oke Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye